Lementara itu, pengerjaan pembangunan lintasan balap Formula E 2022 Jakarta-IPRIX sudah terrealisasi 28,5%. Pembangunan lintas balap Formula E ditargetkan selesai pada 28 Maret 2022. Pengerjaan pembangunan lintasan balap Formula E 2022 Jakarta-IPRIX sudah terrealisasi 28,5%. Pembangunan lintasan terbagi dalam lima zona pembangunan, di mana zona 4 dan zona 5 menjadi lokasi yang paling sulit dalam proses pembangunan. Target pengerjaan lintasan Formula E dijadwalkan selama 54 hari dari tanggal 3 Februari hingga 28 Maret 2022. Ini adalah progres yang luar biasa, karena kalau teman-teman lihat dari kemarin saya memposting video lewat drone itu adalah bagian dari informasi kepada teman-teman sekalian dan hari inilah sebenarnya side visit untuk menyampaikan kepada publik bahwa progresnya, progres pembangunan ini adalah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga dalam kisaran yang ditetapkan oleh kontrak kerjasama dengan penyelenggara kontraktor adalah 54 hari. Mudah-mudahan lebih cepat dan saya juga meminta kepada kontraktor untuk pertambahan orang melaksanakan untuk pembangunan di sirkuit ini. Ketua Tim Teknis Formula E Jakarta, Ananda Mikola, menyampaikan track Formula E kali ini akan menjadi track terbaik karena pada beberapa tikungan mempunyai kemiringan yang berbeda dengan sirkuit lainnya. Dan tadi saya lihat ada beberapa tikungan juga yang inovasi baru dari pada Formula E karena di beberapa titik ada kemiringan derajatnya dan itu bisa membuat pembalap lebih tertantang dan juga baik untuk show, untuk dikisih. Lintasan ini akan dibangun dengan panjang 2.400 meter, memiliki 18 tikungan dan panjang track lurus sekitar 527 meter. Rencananya Formula E digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Rama Romadona, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!